Halo teman-teman Roblox, balik lagi nih di channel Roblox Topik Indonesia. Di sini kami akan membahas banyak hal mengenai Roblox yang ada di Indonesia. Dan channel ini berbahasa Indonesia. Jadi, untuk kalian jangan lupa subscribe channel ini dan dukung channel ini dengan cara like videonya. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian ya. Oke. Oke, halo teman-teman Roblox dan Miminers. Karena malam ini adalah malam Jumat, inilah saatnya kita membahas Creepypasta. Nah, Creepypasta yang akan Mimin bahas pada malam ini adalah sebuah akun Roblox yang masih menjadi sebuah misteri yang belum terpecahkan sampai saat ini. Akun tersebut bernama I Like Dolls. Oh iya, seperti biasa, untuk kalian yang mau beli baju Miminers, kalian bisa langsung aja klik link Tokopedia di deskripsi video ini. Dan spesial bulan Februari, sekarang harganya didiskon menjadi Rp80.000. Nah, jadi yang mau beli, ayo buruan sebelum kehabisan. Dan, untuk kalian yang merasa tidak nyaman jika menonton video ini di malam hari, kalian boleh banget nonton video ini nanti di siang hari. Agar kalian bisa merasa nyaman nonton video ini sampai habis, oke? Dan, ini hanyalah cerita Creepypasta yang dimana kebenaran cerita di dalam video ini masih dipertanyakan. Jadi, kalian boleh percaya, boleh juga tidak, oke? Mimin juga mau berterima kasih kepada Ultra Minecraft, yang sudah merequest pembahasan mengenai I Like Dolls ini. Nah, untuk kalian yang mau request atau mau minta dibahasin mengenai Roblox, kalian boleh banget komentar aja di kolom komentar di bawah, oke? Tapi ingat, jangan spam. Kalau misalkan sudah ada yang komen, kalian jangan ikut komen yang sama, oke? Jadi, cukup diwakilkan oleh orang yang pertama komentar mengenai pembahasan tersebut, oke? Yaudah deh, daripada lama, yuk kita bahas mengenai akun misteri bernama I Like Dolls. I Like Dolls Dalam bahasa Indonesia adalah Aku Menyukai Boneka Kita tidak bisa menemukan akun bernama I Like Dolls ini di Roblox Karena, sebenarnya ia adalah sebuah akun yang berada dan terjebak di dalam sebuah game di dalam Roblox. Oke, misteri mengenai I Like Dolls ini dibuat oleh sebuah akun YouTube bernama Atakan561. Ia adalah sebuah akun YouTube yang sering menjelaskan mengenai kejadian menyeramkan yang ada di Roblox. Tapi, sayangnya, channel tersebut sudah tidak aktif selama 3 tahun terakhir. Atakan mengupload sebuah video mengenai I Like Dolls ini pada tanggal 19 Juli 2017. Yap, sudah hampir 4 tahun misteri akun I Like Dolls ini masih belum terpecahkan. Pada videonya yang berjudul I Like Dolls, A Roblox Creepypasta Ia menunjukkan dan menjelaskan sebuah footage video rekaman layar Roblox-nya Dan, ia seperti mencari sebuah akun bernama OneRapMundeliHelp Lalu, ia melihat game buatan akun tersebut dengan judul False Atau yang artinya adalah Salah Atakan melihat bahwa game tersebut baru saja di-update pada tanggal yang sama ketika ia sedang merekam kejadian tersebut Lalu, siapa akun OneRapMundeliHelp itu? Nah, pasti banyak dari kalian yang bertanya-tanya kan Jadi, akun ini adalah sebuah akun yang cukup aneh dan cukup menyeramkan Akun tersebut memiliki ciri-ciri muka yang berwarna hitam Dan, ia pernah membuat sebuah game yang berisi mengenai akun-akun Roblox yang melakukan bunuh diri Oke, kita lanjut lagi ya ke pembahasan I Like Dolls Atakan lalu masuk ke dalam game berjudul False tersebut Lalu, ia seperti masuk ke dalam sebuah ruangan yang terlihat cukup menyeramkan Dan, di ujung sebuah lorong yang cukup gelap ada tulisan I Like Dolls Was Here Yang artinya, I Like Dolls ada di sini Atakan lalu mendekat ke arah tulisan tersebut Dan Yap, ada sebuah muka yang muncul di layar milik Atakan Tak lama, sampailah Atakan di tulisan tersebut Lalu, kalian bisa lihat bahwa tidak ada siapa-siapa di sana Nah, Atakan lalu mencoba kembali ke ruangan utama Dan ya, tidak ada apa-apa di sana Atakan juga mencoba untuk keluar dari ruangan tersebut Tapi tak lama, setelah ia berusaha untuk keluar dari ruangan tersebut Komputer miliknya tiba-tiba mati Dan, video tersebut selesai Nah, menurut kalian maksud dari video tersebut apa sih? Oh iya, Mimin juga pengen denger dong teori menyeramkan dari kalian, oke? Kalian boleh banget tinggal tulis aja di kolom komentar di bawah Karena seperti biasa, akan Mimin baca, oke? Nah, jadi gimana video hari ini? Kalau kalian suka dan terhibur, jangan lupa klik tombol like-nya ya Dan komentar jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi pada video kali ini Terima kasih juga yang sudah menonton video ini sampai habis Dan kita akan bertemu lagi pada video berikutnya Sekali lagi, terima kasih dan bye-bye